Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kumaha damang ibu-ibu Alhamdulillah Apa kabar? Baik Alhamdulillah Apa kabar Musudalifah? Baik Musudalifah Gak ada yang nanya Apa kabar kakak-kakak Napawi? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Dan pemirsa di rumah dimanapun anda berada Semoga baik-baik saja Amin Dan Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita di rumah Amat Ibu-Ipa mau tanya bu Ipa cocok gak bu masuk surga bu? Cocok Alhamdulillah Kok belum kakak Napawi? Banyak ibadah dulu Banyak ibadah ya Karena sepengetahuan Ipa Katanya ada 10 golongan yang akan masuk surga ibu Salah satunya orang yang sabar Ipa sabar gak ibu kira-kira? Belum Menurut Ipa, Ipa sabar bu Soalnya kan Ipa sering doa Ipa sering berdoa Tapi banyak doa Ipa yang belum dikabulkan Katanya nanti akan dikabulkan di akhirat Nah Ipa sabar tuh Karena Ipa tuh Ipa kan berdoa ingin punya suara bagus ya ibu ya ibu Kayak Nisa Sabian gitu loh Pengen punya suara bagus Iya Sapa tahun nanti dia hirat Bisa dapet suara bagus kan ya ibu ya amin Suaranya bagus kayak Rita Sugiharto gitu kan ibu Ipa tes ya ibu ya Itu bu Kayak orang asma bu Saya kalau nyanyi Doain ya bu Semoga saya punya suara yang bagus Dan semoga saya juga bisa punya tinggi badan yang semampai gitu loh bu Karena Ipa tuh pengen banget jadi poluan ibu Pengen banget jadi poluan Tapi pernah itu Ipa Pake baju poluan asli Eh malah dikirim anak teka mau upah aku ibu Beneran ya Allah Semoga saya bisa tinggi di akhirat lu Amin Assalamualaikum Ayah naon iya teh Ini mah Ipa Pengen masuk surga gitu ma Amin Kita semua insya Allah Masuk dalam surganya Masuk Dufan lagi suruh balik lagi Ya iya iya sering dibayarin ke Dufan Makanya Ipa gratis Semoga gratis juga masuk Surga yang amin Masuk surga juga ada bekalnya kayak masuk ke wahana permainan Oh iya ya harus ada bekalnya gitu ya Ada syaratnya Ada syaratnya maksudnya begitu Jadi surga itu tempat yang suci Semua pengen masuk surga Tapi syaratnya terpenuhi gak sama kita Karena tidak semua orang bisa masuk surga walaupun ingin Iya apa iya Iya Ada syaratnya Siapa sih sebetulnya orang-orang yang berhak masuk surga Ibu mau masuk surga Semoga kita semua termasuk pemerintah tipiwan dimanapun berada Kita masuk surganya Allah bersama-sama Amin Siapa yang berhak masuk surga Anda silahkan lihat Di dalam surat Anissa 69 Barang siapa yang taat sama Allah Taat dengan Rasulnya Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Diberikan nikmat Bersama dengan para nabi Para sidikin Orang-orang yang jujur Para suhada Orang-orang yang beramal soleh Di dalam ayat ini Allah berfirman bahwa Yang berhak masuk ke dalam surga Tidak ngas sembarangan Satu para nabi Artinya Artinya Saya memberikan uswah yang baik kepada jamaahnya Kepada umat-umatnya Ini Yang kedua Para sidikin Orang yang selalu jujur Rasul sendiri punya empat sifat Yang pertama Sidik Benar dan jujur Rasul bersabda Makanya barang-barang Kaman-aman dengan orang jujur Karena kejujuran orang Akan membuat kita menjadi orang jujur Anda lihat At-Tawbah 119 Hai orang yang beriman Bertakwa kepada Allah Dan selalu bersama-sama dengan orang jujur Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini Siapa lagi Suhada Orang yang mati sahid Sahid itu kan ada tiga Sahid dunia Sahid dunia akhirat Sahid dunia Sahid akhirat Masa Allah Orang yang meninggal dunia Karena sahid Walaupun dia meninggal Mereka masih hidup Karena Allah berfirman Dalam surat Ali Imran 169 Jangan kalian mengira Orang yang mati sahid itu mati Bal ahyaun inda robbihim yurizakun Bahkan mereka masih hidup Di sisi Tuhan mereka Dan dapat rejeki Siapa lagi Orang-orang soleh Tuh udah empat orang Golongan yang berhak Masuk surga Siapa lagi Siapa lagi Yang orang takwa Anda silahkan lihat Ali Imran 133 Wasari'u ila magfirotim mir rabbikum Wa jannatin arduhas samawatu wal ar' Muiddat lil mutakin Segera kamu raih Ampunan Allah Segera kamu raih Surganya Allah Yang luasnya seluas langit Dan bumi Yang luasnya Yang luasnya Burat orang takwa Artinya Syarat masuk surga Adalah takwa Jadilah orang takwa Biar kita bisa masuk surganya Allah Apa takwa Takwa menurut arti bahasa berlindung Orang yang bertakwa Selalu melindungi dirinya Dari kejahatan alam dunia Dan kejahatan alam akhirat Itulah kenapa Para pakar membuat Di bisnis takwa Mengerjakan segala perintah Allah Menjauhi yang dilarang oleh Allah Jadi orang takwa Dapat surga Siapa lagi Innal abrorol apinaim Orang yang selalu berbuat kebajikan Dapat nikmat surga Selalu berbuat kebajikan Orang perlu pertolongan Tolongin Orang perlu bantuan Bantuin Orang perlu nasihat Nasehatin Selalu beringankan beban orang yang keberatan Berbuat baik kepada orang Tanpa pamrih Rasul bersabda Sebaik-baik manusia Manusia yang banyak manfaatnya buat orang Jadi orang jangan berhitungan Niat kita Kerana Allah Innal abrorol apinaim Orang yang selalu berbuat kebajikan Tempatnya Nikmat yang banyak Dimana Surganya Allah Siapa lagi sih Yang berhak masuk surganya Allah Orang yang pertama Beragama Islam Orang yang pertama Masuk beragama Islam Mereka itu orang yang sangat tekat kepada Allah Tempatnya surga yang nikmatnya begitu banyak Masa Allah Mau apa mau? Mau Masa Allah Coba lihat diri kita Kita mengaku beragama Islam Sudahkah benar-benar Quran kita kaji Kita tadaburkan Diamalkan dalam hidup Apa belum? Ini mah ngaji Yang digirin arisan Amas ragam Kapan Nambah ilmunya Robah yuk Pola ngaji yang kurang tepat tadi Yuk Kaji itu al-Quran Tadaburkan Quran Baca ayatnya Terjemahnya apa Asbabu nujulnya apa Maksudnya apa Tujuannya apa Isinya amalkan Biar kita jadi orang-orang benar Masa Allah Tuh Kita mengaku Islam Solat entar-entar mulu Ngaku Islam Punya utang Puasa gak dibayar-bayar Keburu mati Repot kita Nih Orang yang berhak Masuk surganya Allah Siapa lagi Tadi kata ipah Orang yang sabar Orang yang sabar Berhak Masuk surganya Allah Maka aja Orang sabar mah Tidak ada habisnya Sampai datang kematian Ya ayuhalladina Amanus biru Wasobiru Warobitu Wattakullah La'alakum tupihun Ali Imran 200 Hei orang yang beriman Sabar kamu Bertahan dengan kesabaranmu Siap-siap dengan kesabaranmu Bertakwa kepada Allah Niscaya Kalian jadi orang beruntung Harus jadi orang sabar Haknya orang sabar Masuk surganya Allah Apalagi sih Golongan mana lagi Yang berhak Masuk surganya Allah Orang yang banyak bersedekah Berderma Dengan harta dan jiwa Anda silahkan lihat Surat Asop 10 11 12 Ya ayuhalladina amanu Hal adhulukum Orang yang beriman Orang yang beriman kepada Allah Beriman dengan Rasulnya Berjihad dengan harta dan jiwa Mereka semua dosanya diampuni oleh Allah Amin Mereka dibasukkan kelam surganya Allah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Amin Dan mereka dinaikkan kelam surga adhan yang sangat indah Dan mereka termasuk golongan orang yang beruntung Amin 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 Kalau Tuhan Benarkah sudah iman kepada Allah Yakin Allah maha melihat Yakin Serius Serius Kalau sholat sudah benar belum Belum Sudah husus belum Insya Allah husus Benarkah Anda beriman dengan Rasulnya Apakah segala perintah Rasul dikerjakan Yang darangannya dijauhi Udah belum 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 semua katanya Belum semua katanya Sudahkah Anda berjihad dengan harta dan jiwa Bukan insya Allah Lupa ada korek Duit ada peceng Goban Goban Ceman Goceng Noceng Ceceng Gope Cepeng Gotun Tromo lewat Bektasnya lama Nadukaliarkun Sabaraha Sabaraha Dorebu Koretan KB P-E-P-L-I-T Palit Bagaimana masuk surga Korek 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 Ya udah Parah Kita juga gak mau pulit-pulit Karena setelah ini Kita juga mau ngasih Mama Kesempatan lagi untuk Tau siapa lagi Jadi jamah Jangan kemana-mana nih Setelah ini kita kembali lagi Jadi tetap bersama kami Di rumah Mama Mama Dede Kita kembali lagi Di rumah Mama Dede Sebelumnya kita pake tau juga nih P Jama-jama yang hadir Di rumah Mama Dede Ini dari mana aja Dari mana Dari yang Ijo Ijo Dari mana ibu Oh Cianjur Dekat Cipanas ya ibu ya Iya Cianjur Tanya Bawa tau co Cianjur Bawa beras gak Beras Cianjur Cianjur bawa beras Dari mana nih Cintayam 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 Bogor Kirain tadi Kebun Raya Bogor Kebun Raya Bogor Emang rusak Yang merah-merah nih Merah darah Dari mana Dari Buru Ima Tangeram 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 Saya denger Saya denger cuma cabai Cabai Merah-merah Cabai 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 Terima kasih sudah Hadir di rumah Mama Dede Kita lanjutkan Tanju Mama Dede Emang ada yang betul atau tidak Kalau ternyata di surga itu Nanti isinya adalah Orang di dunia yang hidupnya miskin Atau isinya orang miskin semua Kebanyakan Rasanya tadi aja belum habis Semua tuh ya tentang masuk surga Apa jawab beduk dulu Siap Maaf ya Siap lagi kah Yang berhak masuk surganya Allah Yaitu orang yang Beriman dan beramal Anda silahkan Lihat di dalam surat Al-Baqarah 82 Orang-orang yang beriman Orang yang beramal soleh Mereka penghuni-penghuni Surganya Allah dan mereka Kekal di dalamnya selama namanya Makanya kalau kita pengen masuk Surganya Allah jadi orang yang beriman Karena tujuan awal Diciptakan di alam dunia Buat ibadah Makanya kalau hidup Nggak ibadah Ngapain hidup Nggak bakal masuk surga Orang yang beriman Orang yang beramal soleh Tujuan kedua manusia Diciptakan di alam dunia Buat bermu'amalah Sebagai khulipat Sebagai khulipat Sebagai khulipat Sebagai khulipat Siapa lagi yang berhak Masuk surganya Allah Orang yang bertawabat Anda silahkan lihat di dalam surat At-Tahrim 8 Ya ayuhal ladhina amanu tubuh Yang berhak masuk surga Orang yang bertawabat Dan tidak mengerjakan dosa lagi Anda silahkan lihat Ali Imran 136 Mereka orang taubat Kemudian tidak mengerjakan dosa lagi Dijanjikan dalam ayat ini Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan dimasukkan Kelam surganya Allah Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Karena perbuatan yang mereka lakukan Coba Kalau kita pengen masuk surga Coba yang mana saja Bisa kita lakukan Sesuai kemampuan Saya yakin bisa Makanya Allah memberikan Syarat-syaratnya kepada kita Mereka-merekalah Penghuni-penghuni surganya Allah Semoga kita Semua termasuk golongan ini Amin Amin Tadi naon bedu Iya ma Naon Apa betul ma Kalau ternyata di surga itu Banyak orang miskin ya Rasul bersabda Orang miskin Dengan orang kaya Masuk surganya Duluan orang miskin Wada sehari Kalau orang miskin Sabar Maaf Kalau orang miskin Rasulullah Dia maling Dia nipu Kagak dapat Kalau orang miskin Sabar Menyukuri nikmat Allah Dia masuk surga Lebih cepat Satu hari Daripada orang kaya Kenapa Orang kaya Ma dihisap Dari mana harta kamu Kemana kan harta kamu Orang miskin Apa yang dihisap Kagak punya ape-ape Iya benar Tapi kan Satu harinya Di akhirnya Seribu tahun Beda ya Seribu tahun Dalam dunia Dalam dunia Makanya disana itu adalah tempat yang abadi Disini mas Sementara Hanya sementara Oleh karena itu Di dunia yang sementara ini Manfaatkan sebaik-baiknya Biar kita mati Membawakan Pahala yang banyak Kemudian masuk surganya Allah Kita bareng-bareng Amin Amin Iya ma Mama tadi Bilang Kalau golongan orang yang masuk surga itu Orang yang bertobat Orang yang bertobat Ma Ma Ada gak sih Dosa yang Tidak Bisa membuat kita masuk ke surga Dosa yang tidak diampuni Dosa yang tidak diampuni Sirik Somba Ipeh Liat Surat Anissa Ayat 48 Baca Anissa 48 Bang Bedu Iya Aujubillah Aujubillah Bismillahirrahmanirrahim Innaloha Layak Biru Ayusro Kami Wayak Biru Madhuna Zalika Limayasa Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Dosa Sirik Tapi Allah Mengampuni Dosa Selain Sirik Sampai Rasul Bersabda Ya Ibnu Adam La La Taitani Bikiro Bil Ardi Hotoy Sumba Laki Tani Latus Riku Bisayan La Ataituka Bikiro Bi Habang Firotan Hei Anak Turunan Adam Kalau Kalian Punya Dosa Saking Banyaknya Dosa Langit Yang Biru Penuh Dengan Dosa Kalian Dan Kalian Tidak Pernah Siri Kepada Allah Datang Tawbad Kepada Allah Allah Pasti Menyebut Kalian Dengan Ampunan Sepenuh Lengkungan Bumi Pula Habis Itu Walaupun Kita Banyak Dosanya Asal Tidak Siri Kalau Tawbad Dengan Tawbata Nasuh Berfirman Inna Loha Gopur Rahim Ya Ipa Menanya Lagi Kenapa Di Neraka Lebih Banyak Kau Perempuan Daripada Laki Laki Rasul Bersabda Setelah Haji Wadah Dia Berpidato Dapada Para Sahabat Wahai Para Sahabat Nanti Dia Melahir Yang Paling Banyak Masuk Neraka Perempuan Karena Sahabat Nanya Kenapa Rasulullah Mereka Kupur Kata Rasulullah Sahabat Bilang Apa Kupur Sama Allah Tidak Mereka Kupur Dengan Para Suami Mereka Suami Mereka Ngasih Rumah Sesuai Kemampuan Ngasih Pakaian Sesuai Kemampuan Ngasih Makan Sesuai Kemampuan Perhatian Sesuai Kemampuan Istrinya Komplen Lolo Rumah Jelek Baju Nggak Cukup Makanan Kurang Artinya Mereka Kupur Dengan Suami Hati Hati Tuh Iya Mas Padahal wanita Sebagai wanita Waktu menjadi Anak Ditanggung Sama Ayahnya Terus kemudian Ditanggung Sama Kakak Laki Lakinya Udah Jadi Istri Ditanggung Sama Suaminya Artinya Banyak Yang Menanggung Tapi Masih Aja Bisa Rasul Bersabda Wahai Para Sahabat Bilang Laki Laki Dengerin Hati Hati Dengan Istri Kalian Kalian Menikah Dengan Menyebut Nama Allah Kalian Halal Berhubungan Dengan Menyebut Nama Allah Kalau Kalian Menyakitin Mereka Jangan Lagu Menyakitin Bini Baru Nanya Gitu Doang Biar Arti Kan Suka Ada Suami Yang Sewedang Menang Mentang Menang Kalian Menikah Dengan Mereka Menyebut Nama Allah Kalian Halal Berhubungan Dengan Mereka Dengan Menyebut Nama Allah Kalau Kalian Menyakitin Mereka Istri Gak Bisa Melawan Ada Allah Yang Menciptakan Is Yang Tidak Suka Dilawan Sama Makanya Rasul Bersabda Kalau Seandainya Seorang Makhluk Boleh Sujud Kepada Makhluk Yang Lain Aku Perintahkan Istri Sujud Di Hadapan Suaminya Namun Islam Melarang Makhluk Sujud Dengan Makhluk Yang Lain Maka Para Istri Cukup Menghormati Suaminya Suami Yang Mana Orang Yang Sempurna Imannya Orang Yang Paling Baik Ahlak Siapa Dia Suami Yang Sayang Dan Penuh Perhatian Dengan Istrinya Nah Mas Badu Sayang Saya Sayang Saya Sayang Sayang Ada Orang Bita Saya Kasih Saya Sayang Sayang Kamu Dibagi Wah Tapi Katanya Ada yang Bilang Selama Kita Sudah Bersyahadat Selama Kita Sudah Punja Ketauhitan Yang Mantap Apapun Dosanya Kita Masuk Teraka Tapi Tetap Diakan Masuk Surga Tapi Direndam Dulu Contoh Biar Ngerti Sekarang Contoh Mama Mau Arisan Di rumah Badu Minjem Piring 100 Begitu Dipakai 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 Sebelum Dikembalikan Dicuci Semuanya Cuci Pulangin 100 Sama Budu Masukin Lemari Apa Direndam Udah Bersih Udah Udah Tau Bat Cuci Itu Sekarang Dipakai Dipakai Cuci Pakai Cuci Pakai Mau Dipulangin Si Ipeh Nggak Ada Kuliah Nggak Yang Cuci Piring Saya Bingung Yang 80 Bersih Yang 20 Kotor Sebenarnya Yang 80 Kemana Lemari 20 Kotor Tengah Cuci 20 Direndam Apakah Lemari Rendam Itu Neraka Lemari Itu Surga Sekarang Kotor Cuci Kotor Cuci Kotor Cuci Tapi Begitu Dikembalikan Kotor Semua Kemanain Cuci Lagi Rendam Rendam Lagi Maksudnya Apa Kalau kita Mati Masih Kotor Belum Tawbat Kepada Allah Direndam Dulu Berapa Lama Tergantung Dosa Kita Kalau Sudah Rendam Banyak Kotor Habis Baru Masukin Surga Sama Dengan Orang Sudah Bersahadat Dia Mengakui Tentang Ketauhidanya Tapi Dosa Banyak Direndam Dulu Di neraka Udah Habis Kotorannya Baru Diangkat Ke Surga Ke Lemari Begitu Untamanya Biar Ngerti 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 Jangan Jangan Sampai Saya Termasuk Golongan Orang Yang Direndam Di Neraka Itu Ibaratnya Piring Kotor Gampang Mengertinya Mengerti Terlupa Yang Sangat Mudah Dicerna Oke Dan Buat Jamah Juga Mudah-mudahan Bisa Berdapatkan Jawaban Yang Sederhana Dan Jangan Kemana Tetap Bersama Kami Di Rumah Mama Dede Kita Kembali Lagi Di Rumah Mama Dede Nah Sekarang Wartunya Buat Ibu-ibu Untuk Bertanya Langsung Kepada Mama Dede Soal Golongan Penghuni Surga Tapi Sebelum Bertanya Saya Mau tes Dulu Semangatnya Ibu 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 Galau Ibu Ibu Jangan Galau Ibu Ibu Karena Segala Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Amin Amin Yuk langsung Bu Ada ingin Bertanya Ibu Dari Ya Silahkan Ibu Merah Ibu Cambai Dari Cambai Tadi Cambai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Nur Hayati Dari Majelis Salim Nurul Iman Cambai Sukamantri Rajek Sukatani Rajek Kebupaten Tanggerang Panjang Amat Alamat Biar Lengkap Mah Biar Maman Gak Nyasar Mah Galau Nih Ada Apa Cambai Cambai Begini Mah Saya Pernah Membaca Sebuah Hadis Yang Berisi Mangkola La Ilaha Ilallah Dakhol Aljana Barang Siapa Yang Mengatakan La Ilaha Ilallah Maka Baginya Surga Katanya Ketika Orang Di akhir Hayatnya Atau Di akhir Hidupnya Dia Mengucapkan La Ilaha Ilallah Maka Allah Akan Memasukkan Dia Kedalam Surga Tanpa Hisab Tapi Kalau Di akhir Itu Dia Tidak Mengucapkan Itu Bagaimana Mah Sementara Orang Itu Selama Hidupnya Melakukan Kebaikan Terus Terus Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Tadi saya Sampaikan Waktu Beduk Nanya Jadi Kalau Kita Punya Dosa Tapi Kita Seorang Muslim Walaupun Mengucapkan La Ilah Hanya Sekali Jatahnya Surga Tapi Punten Direndam Dulu Tadi Di Neraka Ketika Dosanya Sudah Habis Baru Dimasukkan Kedalam Surga Makanya Allah Berfirman Jadi Yang Namanya Kita Berbuat Baik Sedikit Bagaimanapun Pahalanya Ada Berbuat Tetap Dipertanggungjawabkan Karena Rekaman Allah Masa Allah Tidak Bisa Lepas Kita Apapun Yang Kita Lakukan Di Alam Dunia Ada Pengawas Ada Rokib Ada Atid Kalau Kita Nih Siaran Kamera 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 Kameranya Allah Cuma Dua Tapi Semua Hidup Sisi Kehidupan Kita Semua Tercover Dengan Kamera Tadi Tidak Bisa Kita Dibohongin Karena Semuanya Jelas Makanya Betul Rasul Mengatakan Siapa Yang Mengucapkan Kalimat La Ilah Allah Masuk Surga Tapi Kan Dia Kalau Banyak Dosanya Dikupiak Dulu Kalau Belum Taubat Kecuali Kalau Sudah Taubat Ibarat Kita Ada Pemutihan Tau Pemutihan Ya Itu Makasih 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 Jadi Jelas Tapi Walaupun Itu Di Akhir Hayat Sama Insya Allah Kalau Di Akhir Hayat Memang Dikatakan Bahwa Itu Husnul Khatimah Tempatnya Masuk Surganya Allah Tapi Yang Jangan Lupa Kalau Dia Pernah Melakukan Perbuatan Jahat Tetap Ada Balasannya Ada Pertanggung jawabannya Selanjutnya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Nurianah Dari Majis Taklim Anur Citayam Bojong Gede Bogor Mah Galau Nih Mah Apakah Surga Itu Sama Kekalnya Dengan Kekalnya Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Wujud Kidam Bako Itu Sifatnya Allah Tidak Bisa Ditolak Kalau Surga Karena Dia Mahluknya Allah Ada Awal Ada Akhir Allah Tidak Ada Awal Tidak Akhir Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya Kalau Sekarang Ini Ada Pengundi Surga Sama Neraka Sekarang Kalau Kita Lihat Saya Ambil Contoh Ketika Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Istrom Itu Kan Sejarah Dikatakan Beliau Diajak Oleh Malaikat Cibil Dengan Mikail Kesurganya Allah Kenderakannya Beliau Melihat Berbagai Macam Artinya Kalau Kita Lihat Begitu Artinya Sudah Ada Wallau Alam Bisowab Saya Rasa Tidak Perlu Kita Memikirkan Yang Tidak Ada Dalam Jangkauan Akal Sehat Kita Yang Penting Kita Mengimani Surga Itu Ada 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 Empat Golongan Yang Hidupkan Surga Aljannatu Mustahakotun Ila Arba Dina Parin Talil Quran Wahafid Disan Wamud Imil Jian Wasall Imin Nafish Shahrir Ramadan Ada Empat Golongan Yang Sangat Dirindukan Surga Yang Pertama Talil Quran Hobi Baca Quran Kalau Belum Sakuran Yang Mikir Apa Yang Belum Saya Kerjain Kok Ya Kayak Kosong Oh Belum Baca Quran Begitu Baca Dia Senang Bahagia Wahafid Disan Orang Yang Menjaga Lidah Mulut Yang Rombeng Menjaga Ember 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 Bibir Tipis Yang Menjaga Lidah Orang Yang Selur Membantu Orang Lain Memberi Makan Pakin Miskin Maksudnya Yang Selur Menolong Orang Yang Perlu Pertolongan Membantu Orang Yang Perlu Bantuan Menasehati Orang Kemudian Juga Orang Yang Selalu Meringankan Beban Yang Keberatan Itu Yang Dimaksud Dengan Menimakan Pakin Miskin Yang Nomor Empat Yang Puasa Di Bulan Ramadan Benar Benar Puasa Karena Puasa Itu Ada Tiga Tingkat Puasa Umum Puasa Khusus Puasa Khusus Khusus Puasa Umum Tanah Cuman Tiga Tidak Makan Tidak Minum Tidak Campur Ngarumpi He Ngalawan Ama Yudas Ama Tetangga Melengos Ada Yang Begitu Ada Mana Orangnya Ini Puasa Umum Paling Murah Rasul Bersabda Kam Min Soi Min Lai Salah Min Siam Ilal Cui Wal At Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Dan Tidak Dapat Pahala Apapun Daripada Puasanya Kecui Lapar Dan Aus Doang Cuman Menggugurkan Kewajiban Yang Kedua Puasa Sustandanya Lima Coba Anda Terbasuk Mana Tidak Makan Tidak Minum Tidak Camburi Seluruh Tubuhnya Puasa Mata Hidung Mulut Telinga Tangan Kaki Puasa Ini Ada Orang Tetangga Naik Becak Ngongkong Molotot Mata Anda Puasa Anak Bandel Dikit Dijewer Tangan Anda Puasa Teman Kerja Kantor Cewek Colek Tangan Kamu Puasa Misalnya Lu Sudah Memarah Ayo Pandanya Yang Nomor Lima Apa Pu Tidak Pernah Memakan Yang Subhat Apalagi Yang Haram Subhat Itu Diragukan Terhalan Dengan Haram Ini Khusus Yang Ketiga Khusus Ditambah Lagi Sarat Satu Tidak Pernah Memenuhi Perutnya Dengan Makan Halal Tidak Ada Satupun Tempat Yang Dibenci Oleh Allah Maka Rasul Bersabda Jangan Berasa Ditahan Getalah Maka Rasul Bersabda Jangan Makan Sebelum Lapar Berhenti Makan Sebelum Kenyang Rasul Bersabda Perut yang Ideal Sepertiga Makanan Sepertiga Udara Sepertiga Cairan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Yuli Yawati Dari Majelis Taklim Harun Cipanas Cianjur Maka Galaunimah Ada apa Yuli 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 Oh Beda sebulan Beda sebulan doang Sok Yuli Begini Magi Agustus Begini Magi Dari Tema yang Mama sampaikan Masalah Golongan Yang masuk Surga Salah satunya Yang akan Saya pertanyakan Dari Mati Sahid Cuman Yang Mati Sahid ini Wase Masa hidupnya Dia seorang Premang Tapi Dia bertanggung jawab Terhadap Keluarganya Tapi Kelakuannya Premang Di akhir Hayatnya Dia mati Terbunuh Bahkan Bukan hanya Seorang Istilahnya Dikroyok Nah Apakah Dia itu Berhak Masuk surga Anda lihat Jawabannya Surat Ali Imran 169 Jangan Kalian Mengira Orang Yang mati Sahid Itu mati Bahkan Masih hidup Di sisi Tuhan Mereka Dan Mendapatkan Rizki Dengan syarat Orang Yang mati Sahid Tadi Walaupun Nudup Premang Karena Dia Sahid Tetap Masuk Surga Kecuali Orang Sahid Yang punya Hutang Walaupun Dia Sahid Tidak Bakal Masuk Surga Terganjal Dengan Hutangnya Mudah Dabun Baidah Tergantung Antara Langit Dan Bumi Oke Juli Bulan Besok Agustus Terima kasih Mama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Ingatkan sama Mama Walaupun Kita mati Sahid Kalau masih Ada hutang Tolong Jangan sampai Mati Sahidnya Terganjal Gara-gara Hutang Selesaikan Masalah hutang Masih ada Simpan di bank Kan dulu Waktu udah ngomong Alhamdulillah Pak Gak ada hutang Oke Baiklah Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Terima kasih Anda masih bersama kami Di rumah Mama Dede Alhamdulillah Kita sudah sampai Di segmen terakhir Dan saatnya kita Akan Mendengarkan kesimpulan Dari Mama Apa yang sudah disampaikan Dari segmen 1 Sampai segmen terakhir ini Tentang Golongan-golongan Penghuni surga Dan sekaligus Nanti juga akan ditutup Dengan doa oleh Mama Dede Baik Ibu-ibu Pemirsa Dimanapun Anda berada Kalau saya tanyakan Kepada Anda Siapakah yang Pengen masuk surga Saya yakin Semuanya Akan mengacungkan tangan Namun Yang namanya surga Itu ada syaratnya Surga Tempat yang suci Tempat yang Diidam-idamkan Sekian banyak orang Siapa saja Yang berhak Masuk surganya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berpirmat Al-Quran Di antaranya Orang yang berhak Masuk surganya Allah Para nabi Para sidikin Para suhada Orang yang beramal soleh Dalam ayat ini Empat golongan Para nabi Orang yang jujur Orang yang berjiah Di jalan Allah Dan orang yang beramal soleh Kemudian Anda lihat Orang yang berhak Masuk surganya Allah Yaitu orang yang berbuat kebaikan Innal abrora Lapina'im Sungguhnya orang yang selalu Berbuat kebaikan Tempatnya Surganya Allah Yang penuh Dengan kenimatan Masa Allah Kemudian siapa lagi Wassabikun Assabikun Ulaikal muqarrabun Pijannatin na'im Al-Waqi'ah 10 11 12 Orang yang pertama Masuk Islam Mereka dekat kepada Allah Mereka tempatnya Surganya Allah Siapa lagi Orang yang takwa Ya ayuhalladina'a Eh salah maaf Siapa lagi Orang yang takwa Wassari'u ila magbirotimir robbikum Wajannatin arduhasamawatu wal ar Uiddad lilmuttaqin Ali Imron 133 Siapa lagi kah yang berhak Masuk surganya Allah Orang yang beriman Dan beramal soleh Anda silahkan lihat Dalam surat Al-Baqarah Ayat 82 Masih banyak lagi Yang berhak Masuk surganya Allah Semoga kita semua Termasuk belongan Yang berhak Masuk surganya Allah Amin Kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kepadamu ya Allah Jadikanlah kami penghuni Surgamu ya Allah Jadikanlah kami orang yang bertakwa Jadikan kami orang yang Banyak mohon ampun kepadamu ya Allah Jadikanlah kami orang yang beriman Jadikan kami orang yang Beramal soleh Jadikan kami menjadi orang yang Jujur, jadikan kami Orang yang rela berjihad Jadikan kami orang-orang yang Beramal soleh Kami pun bermohon kepadamu ya Allah Jadikan kami orang-orang baik Yang selalu mengerjakan kebaikan Kepada siapapun tanpa pamrih Hanya untuk ridho darimu ya Allah Tujuan kami tidak ada Ya Allah Jadikanlah kami semua Orang-orang yang menekuni agama dengan baik Mengamalkan isi Al-Quran dan sunnah Rasul Sesuai dengan apa yang kau perintahkan Dan Rasulmu perintahkan ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami semua orang yang beriman kepadamu Beriman dengan Rasulmu Berjihad dengan harta dan jiwa yang kau berikan kepada kami ya Allah Dengan ikhlas Karena mengharap ridho darimu ya Allah Rabbana taqbal minna inna ki antas sami'ul alim Wa tuba alayna inna ki antas tawwam uruhim Rabbana atina Pitunya hasanah Wabil akhirati hasanah Wakina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillah hirrobbil alamin Alhamdulillah hirrobbil alamin Terima kasih mama Terima kasih jamaah yang sudah hadir Mendengarkan tausia dari mama Mudah-mudahan apa yang disampaikan mama Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari Dan Allah jadikan kita Para calon penghuni surga Amin Amin Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Terima kasih mama atas ilmunya pagi hari ini Ipe terima kasih Terima kasih mas Bedul Ana Bawi terima kasih Dan juga buat jamaah rumah mama dede yang ada di rumah Terima kasih atas perhatiannya Dan apabila anda ingin berkunjung Atau bertamu ke rumah mama dede Kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini Dan anda juga bisa follow akun instagram kami Di at rumah mama dede underscore tv1 Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih